hei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di balai banggi pastinya dengan bang munir channel cakep balai banggi seperti biasa kita mau ngulik kata kita impleng itu kata sampai ketemu maknanya ya yuk kita impleng kata berikutnya yuk sama-sama sama-sama kita impleng yuk 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 kata apa ini kira-kira yang kita mau impleng ya mana ini KBBI kita ya Kamus Besar Bahasa Indonesia kita ya ini dia ini di tab bukan di buku kalau di buku kita ngabisin durasi sekarang udah ada di tab KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia kita mau ngulik kata abdi disini abdi empat huruf satu kata artinya apa aja nih disini ada tiga pertama apa bang orang bawahan pelayan atau hamba yang kedua artinya apa bang budak tebusan yang ketiga apa bang orang yang bekerja pada raja atau pemerintahan itu artinya yuk kita lihat turunan KTG udah dibuka tutup turunan KTG udah ya apa aja bang ada berapa ya ada empat ya pertama itu mengabdi yang kedua itu pengabdian yang ketiga itu pengabdi yang keempat itu mengabdi kan ye 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 kita buka ya atu-atu ya yang pertama itu pengabdian artinya apa bang pengabdian itu proses ya proses atau perbuatan mengabdi ya atau mengabdi kan contoh katanya bang ye ye kita lihat ya ye memperlihatkan pengabdiannya kepada tanah air dan agama ye itu pengabdian yang kedua pengabdi ada pengabdi nih orang yang mengabdi jadi orang yang mengabdi dinamakan pengabdi ye contoh katanya nye bang jangan kamu menjadi pengabdi pengabdi harta benda aku lagi pengabdi setan ada filmnya dulu serem banget tuh pengabdi setan yang orang dulu pasti pernah nonton ye yang orang sekarang gak bisa yang ketiga bang apa ya bang mengabdi mengabdi artinya apa ya menghambak atau menghambakan diri atau berbakti ye berbakti deh berbakti 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 pada agama berbakti kepada orang suwi berbakti pada agama otomatis berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa ya yuk kita lihat contoh katanya mereka berjanji akan benar-benar mengabdi kepada musya bangsa ye yuk kita buka arti mengabdi kan arti mengabdi kan arti mengabdi kan ini ada 2 nih dari turunan ke arti abdi menjadi mengabdi kan adek 2 arti ini pertama adek adalah menjadikan diri abdi ye menjadikan dirinya abdi yang kedua memperhambakan ye memperhambakan dirinya ye menjadikan ya contoh katanya kami mengabdikan diri kepada negara jadi kami semuanya kami ini biasanya banyak ya mengabdikan diri kepada bangsa dan negara yang kedua artinya menggunakan atau memperuntukkan contoh katanya contoh katanya belum lengkap kalau belum ada contoh katanya ye telah mengabdikan mengabdikan hidupnya bagi pendidikan yuk 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 dari balai bang ji kita mau ngajak guru-guru kita guru-guru kita kita inget guru-guru kita yang udah ikhlas ngajarin kita yang udah ikhlas ngajarin lempongnya alip gimana kita berdoa ya buat gdpd yang udah di alam kubur mudah-mudahan diperima amal ibadahnya dan selalu mendapatkan keberkahan amal jariahnya udah dikubur masih dapat keberkahan ya oke gitu cakep banget nih mengabdikan kita banyak ketemu orang-orang yang bener-bener dedikasi mengabdikan dirinya kepada pendidikannya kita dapet manfaatnya sekarang dapet kelimu ya bisa berkati-kati kayak gini ya bisa ngerti bisa baca bisa ngitung siapa lagi bisa usahe dari guru-guru kita itu dapet jadi jangan dilupain ya jasanya gabungan katanya sekarang tadi udah turunan katanya sekarang kita lihat gabungan katanya ya bang lu kalau bikin video pakai peci mu ya ini sebagian budaya kita budaya kita ya budaya nih ketahui nih budaya pakai peci daerah lain nonton namanya songkok tiap daerah pasti ada songkok topi apa peci ya peci nih ya yo terus kita ikat gabungan kt gabungan katanya ada abdi dalam ada abdi masyarakat ada abdi negara abdi dalam mungkin masih adalah kerajaan-kerajaan yang ada abdi dalamnya sekarang ya dia mengabdi kepada raje ya ya nyiapin api nyiapin api di kerajaan ini terdapat terus ada abdi masyarakat abdi negara sama abdi masyarakat ini konotasinya sama lah kalau sekarang itu PNS kegakuan Universitas TPNS luar biasa NT pilih pilihan orang pilihan dari 100 yang diterimi liat tuh yang tes ribuan tapi yang diterimai ratusan jadi orang pilihan tugasnya HP sih dia ya melayani masyarakat ya melayani itu sebuah kegiatan yang luar biasa ya berkah 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 dua dunia heratnya asal dilakukan dengan benar ya yuk kita ambil maknenya setelah ada KT ada turunan KT ada apa namanya pasangan katanya tadi kita tanya kepada kita udah kita belum mengabdi terus apa yang kita lakukan dalam pengabdian terus kepada siapa yang kita mengabdi itu yang hakikinya buat kita kata Abi ini betul enggak betul kan betul kita kudutanya sama diri kita titik kudutanya bangunir mau nanya sama diri bangunir nih udah belum mengabdi ya yang hakiki kan sudah pasti kita mengabdi iya karena Bu dua iya karena kepadamulah kami mengabdi kepadamulah kami minta pertolongan mengabdi itu ya melakukan sesuatu hanya untuk hanya untuk keikhlasan ya keberkahan tanpa ada apa namanya iming-iming atau apa ya namanya tanpa ada apa itu namanya tuh ya sesuatu lah yang kita harapkan yang kita harapkan cuman keridoan Allah sematu dan Tuhan semuanya Oke itu aja dari bali banggi pas ini kt Abi kita tunggu kt berikutnya di video selanjutnya bangunir di channel cakep bali banggi pas ini untuk diri wassalam Hai menerani mau nanya apa sih nanya pek nimpang itu apa bang nimpang itu kita merhatiin kt kita cari artinya karena selama ini kita sadang satu kt kita cuma tahu satu arti ternyata satu kt bisa banyak artinya habis itu kita bisa dari arti-arti itu kita bisa ambil maknanya buat kirim kita ya yuk kita seimbang kata berikutnya